Penghargaan ini diberikan kepada beliau-beliau yang memiliki jasa terhadap bangsa dan negara. Dan ini lewat pertimbangan-pertimbangan yang matang oleh Dewan Tandagelar dan Jasa. Jadi pertimbangannya sudah matang. Bahwa misalnya ada pertanyaan mengenai Pak Fahri Hamzah, kemudian Pak Fadlison. Berlawanan dalam politik, kemudian berbeda dalam politik. Ini bukan berarti kita ini bermusuhan dalam berbangsa dan bernegara. Ya inilah yang namanya negara demokrasi. Jadi saya berkawan baik dengan Pak Fahri Hamzah, berteman baik dengan Pak Fadlison. Inilah Indonesia. Nanti tanyakan langsung ke Pak Fahri, ke Pak Fadlison. Silahkan Pak. Ya saya sering bilang bahwa presiden dalam sistem kita adalah kepala pemerintahan, tapi juga kepala negara. Pada momen-momen tujuh belasan seperti ini, presiden sebagai kepala negara tentu lebih menonjol. Menjaga persatuan kita, menjaga simbol-simbol negara kita. Itu yang tadi beliau sampaikan. Sebagai negara demokrasi, kita harus bisa memelihara persatuan dan kebersamaan. Apalagi situasinya sekarang kan lagi COVID dan sebagainya. Jadi saya kira itulah momennya sekarang bagi kita semua untuk mempersatukan bangsa kita. Tentu penghargaan ini menurut saya adalah penghargaan kepada rakyat juga. Karena kita sama-sama menjaga demokrasi dari kepala negara, dari presiden. Tadi apa yang disampaikan merupakan tradisi yang kita mempunyai tujuan yang sama-sama merawat dan menjaga Indonesia. Saya kira tentu eksekutif, legislatif, yudikatif. Dan ini sebuah juga kehormatan. Karena saya juga dan saudara Fari dari pimpinan lembaga tinggi negara, DPR yang mewakili rakyat tentu penghargaan ini. Sebetulnya adalah penghargaan untuk rakyat. Dan juga kelembagaan perwakilan rakyat. Artinya juga untuk demokrasi kita. Jadi kami ucapkan terima kasih atas pengakuan terhadap demokrasi kita. Dengan tadi berbagai perbedaan itu sebenarnya adalah potensi kita untuk maju dan tetap buat melakukan check and balances. Terima kasih. Terima kasih.